Halo guys, step disini dan ini adalah PC saya yang fungsi utamanya buat ngedit video yang selama ini anda tonton dan tentu aja buat main game kan sayang spek tinggi-tinggi tapi sisi hiburannya nggak dimaksimalin prosesor udah i9 9900K dengan air cooler yang lumayan gede GPU udah RTX 2080 Ti, RAM udah 4x8GB dan power supply pun udah agak berlebihan sih 1200W punya semua komponen sistem disini kalau ditotalin harganya bisa 50 juta lebih dan alangkah sayangnya kalau kita udah keluarin duit sebanyak itu biar gaming nggak niku-niku lagi tapi pengalaman gaming masih belum maksimal karena kita mau hemat di sektor storage atau penyimpanan kayak salah satu temen saya sih yang pemilihan CPU, GPU udah diteliti banget udah paling worth it tapi pas nentuin storage malah pilih HDD aja karena price tuh capacity-nya atau harga per gigabitnya lebih murah daripada SSD yang namanya storage kan yang penting muat banyak bro katanya itu nggak salah sih cuma buat saya sayang banget aja soalnya saya nih orang yang percaya sama pemikiran yang sebaliknya CPU boleh nggak garang GPU juga nggak perlu berlebihan bisa lah turun-turun dikit tapi kalau soal pake SSD itu wajib ya kalau nanti mau nambah storage baru colokin HDD tambahan itu baru nggak masalah dan kebetulan banget buat nunjukin kenapa SSD itu penting banget terutama buat gaming kali ini ada Western Digital atau WD yang biasanya kita bilang WD yang nge-sponsorin video ini buat yang belum tau brand WD itu bisa dibilang yang terbaik lah ya di dunia storage merk Sundisk yang terkenal di dunia kartu memori eksternal yang mungkin dipake di HP anda sekarang juga punya WD loh ngomong-ngomong disini saya ada dikirimin WD Black SN750 NVMe SSD 2 keping iya saya sebut keping karena bentuknya memang tipis banget dan kapasitasnya ini 1TB kenapa saya dikirimin 2 keping padahal perlu 1 aja buat ngetes karena satunya lagi yang cuma saya buka doang buat nunjukin fisiknya dititipin oleh WD buat dijadiin barang giveaway nanti di akhir video ini saya bakal kasih tau prosedurnya WD juga ada ngirimin 1 jenis NVMe SSD lagi sama-sama serinya SN750 tapi dengan heatsink huh, SSD pake heatsink ada pengaruhnya ya ya nanti kita buktuin lah WD Black SN750 NVMe SSD ini bakal kita adu sama hard disk WD Black HDD yang saya udah punya duluan kapasitasnya 1TB juga disini udah keliatan ya kalau bentuk fisik hard disk itu lebih gede karena di dalemnya ini keisi piringan-piringan tempat dia nyimpen data pas dia ngebaca tulisan atau data piringannya itu nanti muter dan dibaca kalau kita deketin telinga kita pas dia lagi muter nanti ada suaranya dan mesin apapun elektronik apapun yang sistem kerjanya mekanis gitu ada yang gerak potensi rusaknya pasti lebih tinggi apalagi kalau jatuh kebentur gitu kalau HDD kebentur keras ya biasanya udah buy sih kalau SSD dia nggak ada komponen yang gerak pas lagi beroperasi jadi lebih aman asal jangan dipatahin aja kalaupun ada kenapa-kenapa WD Black SN750 ini di cover garansi sampe 5 tahun kok jadi dari fisik aja udah kerasa banget kalau SSD ini unggul banget daripada HDD kalau dicolok juga jelas lebih keren sih buat dipamerin kalau hard disk ya gitu doang tapi dibalik semua itu yang paling kita cari dari SSD ya pastinya kecepatan ya storage yang kenceng itu juga nggak kalah penting kalau dibandingin sama komponen lain kayak CPU atau GPU mau CPU atau GPU puluhan juta tapi kalau proses booting Windowsnya lama karena kita pakai HDD ya nggak banget kan nggak seimbang banget kecepatan baca dan tulis keduanya pun udah jelas jauh beda SSD sama HDD kalau hard disk yang saya tes ini kecepatannya 181 MB per detik untuk read dan 174 MB per detik buat write kalau NVMe SSD kecepatannya 3437 MB per detik untuk read dan 2996 MB per detik untuk write ya itu bisa 20 kali lipat lebih kalau misalnya anda nggak ngerti apa yang saya omongin barusan angka-angka itu cara paling simpel buat ngetes kecepatan keduanya ini kita tinggal copy aja satu folder yang ukurannya ratusan giga dari NVMe ke NVMe dan hard disk ke hard disk disini kelihatan banget seberapa jauh kecepatannya mau dipakai buat ngeload aplikasi atau software apapun juga jelas cepetan SSD kayak software buat ngedit video, ngedit foto, buat nulis, buat browsing kalau soal ini kan bukan soal kita pakai CPU apa atau GPU apa tapi soal kita pakai storage apa yang paling penting dan SSD yang tipe NVMe punya kayak WD Black S N750 ini adalah yang terbaik buat kecepatannya kita pulang popular iki pulang ini ini selamat menikmati mau nge-load game apapun, contohnya kayak F1 2018 pas lagi loading map circuitnya gitu jadi lebih cepet ya game balap pastinya pengen cepet ya ngapain lambet main game-game online kayak Dota 2 juga loading Windows dan game yang cepet itu penting apalagi kalau misalnya pas kita lagi main nih lagi seru, kompetitif malah mati listrik dan tiba-tiba listriknya langsung hidup lagi itu nyebelin banget sih kalau mau mati sekalian aja gitu tapi kalau udah langsung hidup lagi kita kayak nggak sempet sebel gitu mau sebel pun nggak ya nggak ada waktu lagi karena kita mau cepet-cepet reconnect siapa tau masih ada harapan buat lanjutin game kan dan beda semenit dua menit bahkan tiap detik pun berharga banget pas lagi di momen-momen ini ya kalau udah dianggap disconnect karena kelamaan idle tim kita sama account kita kayak kelar gitu sih anda yang udah sering main game kompetitif pasti tau lah rasa sebel dan tegang reconnect ke dalam game kalau soal yang ini saya taunya dari channel jagat review sih soalnya mereka pernah bahas yang NVMe ini juga info soal PC disana memang ya nggak ada tandingannya lah ya kalau soal PC saya juga belajar banyak disitu jadi kalau soal ini saya belajarnya misalnya RAM yang kita pake itu 8GB di komputer kita dan kita main game open world yang segede anthem kan proses loading limpahan data pas gamenya itu gede banget dan udah jadi tugas RAM buat ngehandle yang begituan tapi karena RAMnya 8GB itu kurang gede dan kita pakenya hard disk biasa proses main gamenya bakal jadi patah-patah kayak yang bisa anda liat disini nggak sanggup masalah itu memang bisa kita atasin pake RAM sih tinggal tambahin doang tapi kalau misalnya kita nggak pengen RAM gede-gede karena 8GB itu kayaknya udah lumayan lah ya buat main game lain kita bisa pake NVMe SSD ini aja yang dari WD karena kecepatan bacanya ngebut banget RAM sama jenis storage beda performa ternyata juga beda ini saya agak terkejut sih dan bedanya jauh banget saya kirain kalau soal itu udah urusan RAM tapi ternyata NVMe SSD bisa ngehandle hal itu juga yah kirain loading doang tapi ternyata fungsi SSD jauh lebih luas dari itu nah yang uniknya WD juga ada ngeluarin varian WD Black SN750 NVMe SSD yang ada heat syncnya pusat SSD pake heat sync bentuknya jadi lebih tebel gitu sih kayak wafer buat yang belum tau heat sync ini fungsinya buat menghantarkan panas dan ngebuang panas ya apakah ngefek? iya iya pas saya coba kasih stress test dengan cara ngopi file 500GB itu sekitar 5-10 menit sih cepet banget ya SSD mah yang cepet lah SSD yang nggak pake heat sync hasilin suhu maksimal 66 derajat dan yang pake heat sync hasilin suhu 55 derajat aja bedanya sampe 11 derajat itu beda hampir 20%an walaupun ternyata nggak ada perbedaan soal performa karena kecepatannya tetep sama walaupun yang non heat sync itu lebih panas tapi yang heat sync ini tentu aja ada manfaatnya pas saya ngobrol sama Mas Deddy Jagat Review menurut dia SSD yang pake heat sync gini bakal kerasa lebih aman kalo isi PC kita itu rame padet kayak PC saya yang ini yang masang RTX 2080 Ti aja hampir nggak muat kalo sumpek kan otomatis suhu dalam PCnya jadi lebih anget tapi kalo misalnya kita tetep pake yang nggak ada heat syncnya pun yang tipis ini saya yakin tetep aman sih soalnya kualitas dari WD Black SN750 NVMe SSD ini mau yang pake heat sync atau yang nggak udah cakep banget ini kualitasnya bukan kaleng-kaleng jadi kesimpulannya buat jaman sekarang storage yang kenceng kayak SSD terutama WD Black SN750 NVMe SSD nggak boleh dilewatin buat anda yang lagi pengen ngerakit suatu sistem komputer yang performanya maksimal apalagi kalo anda gamer SSD itu udah wajib dah kalo misalnya anda butuh nyimpen data kayak foto, video, atau file-file dokumen gitu barulah pake harddisk aja karena data yang begituan memang nggak butuh kecepatan akses yang kenceng buat saya fungsi harddisk memang cuma buat nyimpen arsip-arsip doang deh sisanya harus masuk ke SSD mau aplikasi aplikasi sama software sekarang kayaknya udah sama ya ya intinya yang bootingnya perlu cepet masuk ke SSD demikian video soal kenapa anda harus pake SSD daripada HDD buat komputer anda buat giveawaynya cukup tulisin aja game apa yang sekarang lagi anda mainin di PC anda coba review tuh game asik atau nggak di akhir komen jangan lupa nulisin ID Instagram kalian nanti pemenangnya saya umumin lewat stories IG stories abis lebaran dan pemenangnya langsung saya hubungin lewat DM kalo di Youtube saya kayak agak susah gitu yang nagi-nagi kapan pengumumannya otomatis saya disqualifikasi ya tenang aja bakal saya kabarin di stories saya di addgadgetins ya gitu aja sih giveaway di channel ini nggak mau ribet-ribet lah intinya komen dan jangan lupa ID Instagram anda biar bisa di DM kalo menang buat sekarang ya saya pengen nikmatin ini dulu kenceng banget like kalo suka dengan video ini dislike kalo nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk wuh dulu flash disk segini loh 2GB ini kayak gini 1TB tipis lah wuh ngeri